Hadiah pernikahan Kesokan harinya Nia dan Yulia sedang bersih-bersih di rukum mereka. Kebetulan hari ini rumah makan masih tutup karena mereka belum sempat berbelanja bahan untuk keperluan jualan mereka. Ngomong-ngomong apa kamu sudah menelpon Kak Rida? Tanya Yulia pada Nia di tengah pekerjaan mereka. Belum, aku juga masih bingung bagaimana cara mengatakannya pada Kak Rida. Jawab Nia. Harusnya kamu telpon saja, kan Wa'ratis sudah bilang supaya kamu memberitahukan soal pernikahanmu pada Kak Rida. Kamu ceritakan saja apa yang sebenarnya terjadi pada kamu. Aku yakin Kak Rida akan mengerti nanti alasan mengapa kamu tiba-tiba menikah mendadak. Ucap Yulia. Aku tahu si Kak Rida pasti mengerti. Tapi aku bingung masa ia aku harus menceritakan kalau aku menikah karena menghindari perjuduhan. Bukankah itu agak sedikit aneh kedengarannya? Ujar Nia. Loh kan memang seperti itu kenyataannya. Kamu bilang saja kalau suami kamu itu adalah teman lamaku. Dan dia adalah pria yang baik. Tukas Yulia. Nanti saja aku akan menelponnya. Mungkin malam nanti tunggu Kak Rida sedikit santai kalau sekarang aku takut dia sedang sibuk. Ucap Nia. Yulia terlihat menganggukan kepalanya. Eh tapi kenapa alang belum kesini juga ya? Apa dia nggak kangen sama istrinya? Ujar Yulia kemudian sambil tersenyum pada Nia. Mungkin dia masih banyak pekerjaan. Timpel Nia. Cie, kok kamu bisa tahu dia sedang banyak pekerjaan? Pasti dia sudah melapor sama kamu ya? Goda Yulia. Kan aku bilangnya mungkin, jadi bisa iya bisa juga tidak. Ucap Nia. Tapi masa iya sih dia nggak ada ngabarin kamu hari ini? Tanya Yulia mencoba memancing Nia. Aku tidak tahu, kan handphone ku ada di atas. Jawab Nia. Habis aja bikin alasannya, tinggal bilang saja sih tidak usah merasa malu padaku. Ujar Yulia sembari tertawa kecil. Memang benar ponsel ku ada di atas kok? Timpel Nia. Yadeh. Ucap Yulia kembali tertawa. Melihat sahabatnya tertawa, Nia hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Sebenarnya aku berencana mau ke Panti Asuhan siang ini. Mumpung ruko kita juga masih ditutup. Ucap Nia kemudian. Kepanti? Mau ngapain? Tanya Yulia. Aku mau memberikan sumbangan kesana atas nama Abah. Sekalian aku mau meminta mereka mendoakan Abah juga. Aku merasa bersalah karena harus pulang lebih cepat. Padahal seharusnya aku menunggu setidaknya sampai tujuh harian Abah. Jawab Nia. Ya mau bagaimana lagi? Keadaan tiba-tiba jadi tidak terkendali. Lagipula ini kan bukan keinginan kamu juga. Tapi aku mendukung sih kalau kamu mau menyumbang ke Panti dengan mengatasnamakan Abah kamu. Itu kan bisa jadi amal jariah untuk beliau juga. Ucap Yulia. Itu juga maksudku, aku berharap Abah merasa tenang di dalam kuburnya, karena itulah aku ingin mengadakan doa bersama anak-anak yatim di Panti Asuhan. Tukas Nia. Lantas kapan kita berangkat kesananya? Tanya Yulia. Mungkin nanti sekitar jam 2 siang, sekalian kita beli kue juga untuk di sana. Jawab Nia. Ya sudah kalau begitu setelah pekerjaan kita beres, kita langsung saja pergi membeli kue jajanan pasar, supaya kita bisa menyusunnya dari sini nanti. Ucap Yulia. Boleh juga, lebih cepat akan lebih baik. Timpal Nia tersenyum. Setelah itu mereka berdua kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Hingga tak lama kemudian terlihat elang datang dengan mengendarai motornya. Assalamualaikum. Ucap pelan. Waalaikumsalam. Jawab Nia dan juga Yulia. Rumah makan kalian masih tutup hari ini? Tanya alang begitu ia masuk. Masihlah, kami kan belum sempat berbelanja, mungkin besok baru bisa buka. Timpal Yulia. Harsyad mana? Apa dia di atas? Tanya alang kemudian. Datang-datang malah nanyain Harsyad. Tanyain dulu dong istrinya. Dua-duanya masih pada geng sisi. Padahal kan udah jadi suami istri. Timpal Yulia tersenyum. Telang tampak tersenyum mendengarnya. Kan kalau istri aku sudah melihatnya begitu sampai di sini, jadi wajar saja aku menanyakan Harsyad karena aku belum melihatnya. Ucap elang. Kali ini Yulia sengaja tidak menanggapi perkataan elang. Ia ingin Nia yang menjawabnya supaya mereka berdua bisa saling mengobrol. Harsyad ada di atas. Dia sedang menonton televisi. Jawab Nia akhirnya. Kamu mau aku buatkan kopi atau teh? Tanya Nia kemudian menawari elang minum. Kalau tidak keberatan teh saja. Jawab elang tersenyum pada Nia. Namun Nia masih merasa malu ketika harus beradu pandang dengan elang. Ia masih teringat dengan kejadian semalam yang membuatnya jadi sedikit canggung. Baiklah kalau begitu, aku akan buatkan teh dulu buat kamu. Ucap Nia yang kemudian berjalan ke arah dapur. Kamu kenapa sih belum mau membawa Nia ke rumahmu? Tanya Yulia begitu Nia sudah di dapur. Aku bukannya tidak mau yal. Tapi kan kamu tahu sendiri jika Nia belum sepenuhnya menerima pernikahan ini. Aku tidak ingin dia merasa canggung nantinya. Lagipula aku masih belum menceritakan soal ini pada ibuku. Jawab elang. Loh? Gimana sih? Masa kamu belum memberitahu ibumu kalau sekarang ini kamu sudah punya istri? Ujar Yulia. Aku berencana memberitahu ibuku sore ini. Tadi pagi aku tidak sempat karena harus buru-buru ke toko. Ucap elang. Kamu beritahulah secepatnya ibu kamu. Supaya Nia juga tidak merasa digantung seperti ini. Kasihan lo anak orang habis dinikahin malah dianggurin begitu saja. Tukas Yulia. Ya aku juga maunya begitu yal. Tapi kan gak gampang juga. Aku harus pelan-pelan menjelaskan pada ibuku. Karena jika tidak ibuku pasti syok nanti. Ucap pelang. Ya pasti syok lah. Anak bujangnya tiba-tiba saja sudah berstatus suami orang. Tentu saja ibumu akan terkejut. Timpal Yulia tertawa kecil. Tapi bukankah kamu pernah bilang padaku kalau ibu kamu mau menerimanya jadi menantunya meskipun dengan statusnya sebagai janda beranak satu. Kerasa ibumu pasti akan mengerti nanti. Lagipula ini kan yang selalu diharapkan ibu kamu selama ini. Yaitu kamu menikah dan bisa memiliki keluarga. Jadi seharusnya tidak ada masalah. Kan? Ujar Yulia lagi. Harusnya sih begitu. Makanya nanti sore aku akan menceritakan perihal pernikahanku dengan Nia. Dan semoga saja ibuku akan menerimanya nanti. Timpal Alang. Kalian berdua sedang membicarakanku ya. Sahut Nia yang tiba-tiba sudah muncul dari dapur dengan membawa secangkir teh di tangannya. Ya, Alang bertanya padaku tentang kesukaan kamu itu apa. Karena dia ingin menjadi suami yang baik yang bisa mengerti semua keinginan istrinya. Timpal Yulia tersenyum melihat pada Alang. Benarkah? Tapi kelihatannya tidak seperti itu. Tukas Nia. Dih, ya sudah kalau tidak percaya. Tanyakan langsung saja pada suami kamu ini. Timpal Yulia. Namun kemudian Nia hanya diam saja. Ia lalu meletakkan tehnya di atas meja tempat Alang duduk. Ini minumlah. Ucap Nia pada Alang. Terima kasih. Timpal Alang dengan senyum di wajahnya. Setelah itu, Nia pun duduk di kursi yang tidak jauh dari tempat Alang duduk. Siang ini aku berencana mau pergi ke Panti Asuhan. Apa kamu mau ikut? Tanya Nia kemudian. Ke Panti Asuhan? Memangnya ada urusan apa? Timpal Alang bertanya balik pada Nia. Aku mau beramal atas nama Abah di sana. Sekalian meminta mereka mendoakan Abah juga. Ucap Nia. Ubagus itu, ya sudah jam berapa perginya? Biar aku bisa membawa mobilku. Kita pergi semua kan ke sana? Tanya Alang lagi. Rencananya sih jam 2. Tapi aku dan Yulia mau membeli kue dulu untuk dibawa ke sana nanti. Jawab Nia lagi. Kalau mau jangan cuma kue, tapi kebutuhan pokok mereka juga, nanti deh biar aku saja yang membelikannya, supaya kamu jangan terlalu repot juga. Ucap Alang. Tapi nanti malah kamu yang repot. Timpal Nia. Tidak akan. Aku tinggal ambil saja di minimarketku sekalian. Aku mau ambil mobil juga nanti ke rumah. Tukah Selang. Baiklah kalau begitu. Ucap Nia. Selesai membersihkan ruko, Nia dan Yulia pun berencana pergi membeli kue untuk dibawa ke panti. Kamu mau ikut, Lang? Atau kalau tidak kalian pergi saja berdua, aku akan menunggu di sini sekalian menjaga harsyat. Ucap Yulia. Terserah gimana baiknya saja. Mau aku yang tinggal menjaga harsyat pun tidak apa-apa. Timpal Elang sambil melirik pada Nia. Ya sudah kamu saja yang pergi dengan Nia ya. Aku biar di sini saja jagain harsyat. Dimana Nia? Tanya Yulia kemudian. Tidak masalah. Biar aku dan Elang saja kalau begitu yang pergi. Jawab Nia. Hingga kemudian Elang dan Nia pun pergi membeli kue dengan berjalan kaki karena tempat penjual kuenya tidak begitu jauh dari ruko mereka. Sesampainya di toko kue, Nia langsung mengambil beragam jenis kue yang ada di sana. Ia membeli cukup banyak supaya jangan sampai nanti malah kekurangan ketika dipanti. Ini mbak berapa semuanya? Tanya Nia pada penjualnya begitu ia selesai. Semuanya jadi 300 ribu. Jawab si penjual. Nia kemudian mengambil uang dari dalam tasnya. Namun tiba-tiba saja Elang sudah membayarkannya terlebih dahulu. Seharusnya biar aku saja yang membayarnya tadi. Ucap Nia begitu mereka keluar dari toko kue. Tidak apa-apa. Mau uangku atau uangmu itu sama saja kan? Timpal Elang. Sekarang kita kemana lagi? Tanya Elang kemudian. Kita beli air mineral dulu. Jawab Nia. Kalau itu biar nanti aku yang bawa di rumah saja butuhnya berapa banyak? Tanya Elang lagi. Tiga dus sepertinya cukup. Jawab Nia. Ya sudah nanti aku akan bawakan tiga dus kalau begitu. Timpal Elang. Berarti kita langsung pulang saja sekarang. Ucap Nia. Jangan dulu. Kamu temani aku sebentar ya ada sesuatu yang harus aku beli. Ujar Elang. Baiklah. Mau kemana kita sekarang? Tanya Nia. Ayo ikuti saja aku. Tempatnya tidak jauh kok dari sini. Ajak Elang sambil meraih tangan Nia lalu menggandingnya. Sepanjang jalan Elang tidak melepaskan tangan Nia. Ia terus mengganding istrinya itu sementara tangan sebelahnya lagi membawa kantong berisi kue. Tak berapa lama mereka sudah sampai di depan sebuah toko emas. Kita ke sini. Tanya Nia. Iya. Ada yang harus aku beli. Jawab Elang tersenyum sembari mengajak Nia masuk. Elang kemudian tampak melihat-lihat ke dalam etalasa di mana banyak beragam jenis perhiasan terpajang di sana. Ia lantas menunjuk pada sepasang cincin dan gelang yang tampak sangat indah lalu memakaikannya di tangan Nia. Kamu mau membeli ini buat aku? Tanya Nia bingung. Ya, aku kan sudah janji akan membelikan emas untuk kamu. Jawab Elang. Sepertinya ini pas. Sangat cantik dipakai di tangan kamu. Ucap Elang tersenyum memperhatikan tangan Nia. Aku rasa ini tidak perlu lang. Tukas Nia merasa sungkan menerima pemberian Elang. Namun Elang seolah tak menggubris perkataan Nia. Ia langsung membayar emasnya menggunakan kartu ATM miliknya. Kenapa kamu tiba-tiba membelikan aku emas? Tanya Nia ketika mereka hendak berjalan pulang. Tidak apa-apa. Kamu kan istriku jadi wajar saja kalau aku memberikan hadiah untuk kamu. Jawab Elang tersenyum. Tapi apa ini tidak berlebihan? Tanya Nia lagi. Berlebihan apa? Masa memberikan hadiah emas untuk istri dibilang berlebihan. Timpal Elang. Dengar Nia. Kamu itu sekarang istriku jadi jangan merasa sungkan. Kamu bisa mengatakan apapun atau meminta apapun padaku. Pernikahan kita memang belum tercatat secara resmi. Tapi kamu adalah istriku yang sah. Aku berjanji tidak akan lama lagi aku akan mengurus pernikahan kita di kawa. Untuk sekarang, aku masih memberi kamu ruang dan waktu supaya kamu bisa menerima aku sebagai suami kamu seutuhnya. Ucap Elang. Nia merasa terharu mendengar perkataan Elang. Ia sadar sebenarnya dia sudah mulai membuka hatinya untuk Elang. Tapi ia masih malu untuk menunjukkan perasaannya pada suaminya itu. Terima kasih telah menonton!